Sidang perdana kasus penyerobotan tanah di Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara menghadirkan empat saksi tergugat. Perkara ini mengugat H.M. Yusuf, pemilik Pertamina di Kota Bumi, yang diduga menyerobot tanah warga berlokasi di Jalan Tanjung Harapan, Kota Bumi Selatan. Empat saksi tergugat dihadirkan dalam sidang perdana digelar di Aula Cakra, PN Kelas II Kota Bumi. Dengan pengugat ahli waris, Suandi Soeharto atas dugaan klaim sepihak dari tergugat, H.M. Yusuf Sahmin yang mengklaim tanah 400 meter persegi dalam SHM 1250 meter persegi. Sehingga dibawa ke pengadilan, karena ada tanah milik hak waris di dalam sertifikat hak milik tergugat yakni seluas 400 meter persegi. Sidang perdana itu dipimpin Majelis Hakim, Edwin Adrian dan Anggota, Hengki Alexandriao, Muhammad Azmar Mahmud Fahrik, serta panitera pengganti Amalia. Dalam fakta persidangan terungkap bahwasannya tanah diklaim tersebut memiliki alas hak tanah AJB tahun 1995. Sementara sertifikat baru diterbitkan pada tahun 1996 dengan dasar bukti kepemilikan segel yang dibeli dari mariati seluas 40 x 20 meter persegi atau 800 meter persegi. Itulah yang kemudian dijual dan kini telah berubah menjadi 1.250 meter persegi, yang di dalamnya terdapat tanah milik penggugat di dalamnya seluas 400 meter persegi. Hingga saat ini, SHM tersebut masih dibang karena digadaikan oleh pemiliknya setahun setelah pembuatan, atau tahun 1997, dan mereka hanya memiliki dokumen fotokopi. Pihak penggugat, melalui pengacaranya menyebut dalam fakta persidangan tidak ada keberatan maupun pertanyaan atas bukti maupun keterangan saksi dihadirkan. Sehingga tidak alasan bagi tergugat untuk mengklaim, atau dalam bahasa hukumnya apa yang dilakukan M. Yusuf adalah perbuatan melawan hukum. Atas sengketa yang terjadi di lahan milik kliennya tersebut, hal tersebut membuktikan bahwasannya pihak tergugat secara tidak langsung mengakui kepemilikan lahan tersebut berada di atas milik orang lain. PH ahli waris dari kantor hukum and partner, A. Andermawan menyebut bukti maupun saksi dihadirkan dalam sidang perdana telah memiliki bukti kuat dan saling mengait. Sehingga tidak ada bantahan maupun pertanyaan berarti terhadapnya di dalam fakta persidangan. Kuasa hukum tergugat, H. M. Muhammad Yusuf Sahmin, dari kantor hukum Hibaka Bandar Lampung, Hafiz Abdul Ajis menilai saksi dihadirkan tersebut belum memenuhi unsur dalam perkara. Sebab tidak terlihat langsung dan tidak mengikuti prosesnya. Dia sudah ngasih ke kami kan, iya pak ini 40 meter ke sini ke belakang 20 meter, benar ini batasnya kali. Dia bilang, ya memang saya jual. Habis itu, kalau yang saksi keempat, saksi keempat pun, Pasar Pak Udin ya kalau masih ya, Pasar Pak Udin pun hanya mendengar cerita. Dia tidak ikut pengukuran tanah, dia tidak ikut menandatangani. Jadi maksud saya, saksi-saksi yang dibawa nih, ini hanya sekedar ceritanya saja. Tidak mengikuti peristiwa. Tidak mengikuti peristiwa secara langsung gitu loh. Jadi, untuk yang kedepan yang kita bawa nanti itu seperti apa? Kalau yang kedepan, saya, kalau saksi, kalau saksi, saya, ya saya, kami mengaksakan bahwa memang Pak Yusuf sudah menguasai tanah itu, sudah menguasai tanah dan sudah memiliki tanah dan sudah mengelola tanah di situ. Nah, pertanyaannya, apakah mereka nanti yang akan dijadikan saksi itu, apakah mereka terlibat sesuai dengan apa yang ditampai? Kalau, iya, kalau, 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 kalau dibilang saksi-saksi ya nanti kita lihat nantilah ya, Mas, ya. Karena kan kami nggak mungkin juga menguasai saksi kami sekarang. Karena kan nanti malah dimanaikan. Ya, karena karena ketabang tadi kan, ini kan mereka tidak terlibat. Yang sangat disayangkan, iyalah bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk bertanya atau membantah daripada alat bukti dan juga saksi-saksi yang telah kami berikan. Tetapi tergugat tidak membantah. Nah, hemat saya sebagai kuasa hukum para penggugat berarti tidak ada bantahan daripada alat bukti kepemilikan yang dihadirkan oleh penggugat, para penggugat ini dengan kepemilikannya. Tidak ada bantahan dari tergugat. Dari pihak BPN pun sempat bertanya kepada saudara saksi Sahrul Agus tentang menjual kepada Haji Yusuf Sahmin atau tergugat saksi kami, yaitu Sahrul Agus mengatakan bahwa dia hanya menjual 800 meter persegi. Sedangkan, tanah yang diklaim oleh tergugat yang sudah disertifikat secara melawan hukum itu seluas 1.250 meter. Dari Lampung Utara, Wawan Miranto, Sebori TV melaporkan.